Itu, wih, ini siapa ya? Wih, saya langsung nampan nih rambutnya nih. Bumin IP. Gimana Ustadz? Di rumah, nunggu SIKM. Siap. Ini Ustadz Jaki. Ustadz sarapan mau? Sarapan, bubur lu, bubur, bubur, bubur. Masa bar, ditolong bikinin satu lagi untuk Ustadz Fenomen. Ustadz, Zaki. Tapi, lihat naik motor, keren, anak muda. Kan Ustadz Zaki, Ustadz apa, Bang Bobi? Ustadz Zaki, zaman kini. Zaki, zaman kini. Zaman kini. Saya pikir tadi, di atas motor pakai rambut begini, semi kris pati. Pas buka, eh, Zaki mohon. Sekalian, mojek. Ustadz aja, boh. Aduh, Ustadz, Ustadz aja. Ustadz. Bogos. Baik. Ini bubur yang saya merasa saya ini enak. Tapi saya nggak tahu lidahnya Ustadz gimana. Menurut saya enak. Saya sebenarnya bukan penyuka bubur. Tapi ini jadi langganan saya tuh berapa-apa? 9 tahun, Pak. 9 tahun? Sejak di TPI saya itu. Lama-lama ya? Iya. 9 tahun. Kalau saya makmuman aja, apa yang dikatakan guru enak, insya Allah murid ngatakan enak. Bener. Anak guru nggak makan guru musim kue. Itu dia. Bener. Betul, Bang Bobi. Sebab yang saya bilang tadi, Pak Ustadz tuh beberapa kali sampai, kayaknya gini guys, bawa kacang-kacang buat 9 aja tuh, beliau tuh sangat dipilih gitu. Jadi pas kita makan tuh bener sesuai ternyata. Apalagi makanan-makanan begini. Ustadz, Bang Bobi. Silahkan. Silahkan. Jadi enak dong. Memang kadang-kadang yang nggak enak jadi enak. Nah. Lanjut, lanjut. Oh ternyata, Pak Ustadz Jaki, timnya sama dengan Pak Ustadz Danu. Tim nggak diaduk. Tim nggak diaduk. Bener, bener, bener. Memang kadang-kadang kalau diaduk ya, itu siapa ya namanya, apa namanya, bawaan sih ya kayaknya Pak Bobi. Ya kayak Mas Bobi tadi diaduk Ustadz. Iya. Dia uplek, 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 uplek gitu. Jadi lihat ya lucu. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kalau diaduk-aduk, takutnya kita punya masalah diaduk-aduk. Wah Allah, sambil curhat guys. Sambil curhat guys. Lupa kalau barusan, barusan. Nyeletuk. Bukan, barusan kirim foto. Itu. Kalau nggak ngirim, ya aduk-aduk. Itu bukan kalau foto, bukan protokolir kesehatan. Protokolir keamanan. Iya bener, bener, bener. Protokolir keamanan. Enggak, saya tiicip dulu. Enak, Pak. Iya, Alhamdulillah, Pak Enak. Alhamdulillah. Emang enak. Uri. Luar biasa ini. Pagi-pagi pemirsa udah kasih makan bubur. Sarapin namanya. Sarapin. Kalau pagi sarapin ya, harapin. Loh siang, harapin. Sebenernya semua ini kebalik ya. Sarapin. Ini pinggang sama enak kayaknya udah miring-miring dulu kayaknya. Kayaknya butuh satu mangkok lagi nih, Pak Osadz. Satu mangkok lagi. Butuh satu mangkok lagi. Udah miring gitu. Ambil gambarnya miring. Atau mangkok lagi, Pak Ji. Pokoknya. Dari studio langsung kemarin, Bang Bok. Langsung. Langsung. Berapa kali belok tadi dari sana? Dua aja. Dua aja. Nggak sih yang mau nyalain saya. Dua aja, kiri sama kanan. Ada hikmahnya ya. Kanan kalau selamat. Kiri insya lo. Ya selamat juga. Dari pas banget hari ini kita syuting cuma satu live aja. Biasanya kan dua. Ada live satu, ada tapping satu. Hari ini kita live aja. Jadi pagi-pagi bisa enak begini, Pak Osadz. Iya, bisa enak. Ngebungur. Bisa nge-vlog. Bisa nge-vlog. Luar biasa. Nge-vlog ilmu-ilmu dari beliau nih. Beliau ini, Ustaz Zaki ini punya pesantren nih. Teman-teman. Ustaz, pesantrennya apa Ustaz? Pesantrennya ke Pondok Plantren Al-Andalusia. Apa itu? Al-Andalusia. Al-Andalusia. Itu tempatnya di mana? Di Jalan Bangka 2. Jalan Bangka 2 nanti ditulis nanti. Yang 5, Jakarta Selatan. Oke, nanti akan ditulis di situ ya, di bawah datukannya. Boleh nyampekan sedikit. Boleh, boleh, silahkan. Kalau yang untuk yatim, biatuk, saya bebaskan uang penafdaran dan sekaligus saya bebaskan uang SPP-nya. Amin, ya Allah. Ini bukan karena Ria, tapi menyampaikan. Menyampaikan. Biar semuanya. Siapa tahu bisa belajar yang betul. Hanya memberikan manfaat. Bukan untuk hebat ya, Pak Yayai. Menyampaikan siapa tahu, kalau ada teman-teman atau saudara kita yang yakin, bingung, ini mau sekolah, biayu ini. Silahkan menghubungi Ustaz Zaki. Nanti alamatnya ditulis di deskripsi atau di bawah sini ya? Nanti alamat kita tulis. Bisa belajar. Tidak usah takut. Kita semua bersatu. Kita semua berjari. Selamat itu harus seperti ini. Tidak boleh setelah yang menjatuh. Betul, Pak Ustaz. Setuju. Dan itu memang salah satu tujuan acara Siraman Kolbu ya, Pak Yayai. Karena Siraman Kolbu itu kan Siraman menjunjukkan hati ya. Tapi hati-hati kalau kita menjaga hati. Bisa-bisa sakit hati. Itu. Teman-teman, besok itu, yang mau kita itu mau silaturahim ya, Ustaz ya. Nanti kita akan tahu dan videonya akan di-upload di YouTube channelnya, Pak Ustaz. Ya, di YouTube-nya saya, Ustaz Danu Official Channel. Apa yang dikerjakan oleh Majelis Spesies Hitam? Dalam rangka silaturahim di Sukabungi, apa yang dilakukan? Nah, tonton, kita mencoba untuk menjadi orang yang manfaat bagi orang lain. Amin. Itu tujuan kita ya. Amin, amin. Jadi istilahnya, Hayrunas. Albaikum Lina. Itu, kita coba ke arah sana. Istilahnya, menjaga taukit dari kelaparan. Menjaga taukit dari kelaparan. Itu intinya apa? Keluhnya sudah saya beritahu. Nanti kita lihat apa yang diterjakan oleh tim Majelis Spesies Hitam. Ya, kita-kita termasuk Ustaz Zaki, Muhammad, Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Munawir, Ustaz Abe, Ustaz Hilman, Ustaz Hasan Bisri, Haji Zenudin, Haji Sobri. Cama lagi ya? Haji Markum enggak belum? Haji Markum belum? Udah. Haji Markum. Nomor satu. Oh iya, iya. Nomor satu. Ustaz Samani. Ustaz Samani yang dari Pekalongan. Beliau jurakan batik, jurakan sarung. Jurakan sarung. Guys, kalau Pekalongan cari Ustaz Samani, beli sarungnya. Ya. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan berkah aja. Nah, gimana nih rasanya nih Ustaz? Alhamdulillah, Pak Yayi, Bang Bobi, pagi-pagi udah silaturahim. Silaturahim ngomong ke pintu rezeki, jadi kasih bubur. Alhamdulillah. Agar bubur Ustaz. Tapi, Pak Yayi, ngomong-ngomong bubur, banyak hikmahnya juga ya. Gimana? Jadi, kalau hidup itu, biasanya Bang Bobi, jangan melahir takdir. Tapi harus bisa menyikapi takdir. Masih udah jadi bubur nih, kayak kita makan sekarang. Biasanya disalah-salahin. Disalah-salahin. Padahal ada solusi kan? Ada solusinya. Dari bubuk. Kasih bubuk. Dari kelapkan. Bawang goreng. Samping, bawang goreng. Dimakan, enak gak? Enak, enak. Kalau ada gerobaknya, dagang. Nah. Itu bentuk menikapi takdir ya, jadinya ya. Makanya, kalau dalam semua masalah atau semua persoalan, kita gak boleh gerutu. Cari solusinya. Cari solusinya. Bilah ita Allah. Bilah ita Allah. Pasti ketemu ya, Pak Ustaznya. Insya Allah ketemu ya. Karena Allah sudah, Allah itu sudah memberikan. Ufa'ina ma'al usri usro. Ma'al usri usro. Itu sudah dijelaskan. Dan itu yang digitukan oleh Allah Ta'ala adalah Rasul Muhammad. Berarti sebenarnya dibalik kesulitan ada kemudahan. Gak usah gerutu. Bahwa Allah itu mau cerita. Kalau pada waktu kamu dikasih kesulitan, gerutu tidak. Kesulitan itu bersyukur tidak. Gitu. Padahal kesulitan itu untuk menganggap iman. 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 Dari buburnya kita bisa belajar ya, Pak Ustaznya? Iya. Subhanallah. Sudah nih. Dapat enaknya, dapet kenyangnya, dapet belajarnya. Jadi, bisa. Jadi begini juga, Pak Bobi tadi ya. Mengutip dari perkataan Pak Ustaz Dahlok. Mungkin dari kesulitan kita bisa diangkat derajat. Iya. Karena, biar bagaimanapun, musibah itu tujuan bagian dari karimia Allah berarti ya. Sebenarnya kenapa ditulis itu ada musibah? Karena memang untuk mengingatkan. Kalau orang muslim, ini khususnya muslim ya, gak dikasih musibah. Adanya sombong. Iya. Dan itu penyakit? Itu penyakit hati sombong itu. Uju pria aja penyakit hati, Ustaz. Dikasih syukur, gak nikmat. Dikasih musibah, ngeluh. Iya, itu. Makanya tetap harus ada itu. Karena itu cara Allah aja. Iya, iya, iya. Makanya kalau kita memberikan pelajaran untuk diri kita sama untuk teman-teman, Ustaz. Kalau kita diberi nikmat, kita boleh. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tak ingat nikmat itu ya. Harus dibaringin dengan inna lillahi wa inna ilahi rojihun. Karena nikmat ini dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Nikmat ini harta. Mau kita apakan nih harta ini. Kalau kita harta ini, kita bergunakan untuk sedekah. Karena Allah sedekah. Karena Allah menolong orang. Karena Allah kayak Ustaz tadi. Siapa yang memang yatim, belajar ke sini gratis. Nah, ini sebenarnya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ustaz Zaki itu adalah pesantrenya. Bisa yang yatim itu masuk, belajar tanpa bayar gratis. Nah, besok bayarannya Ustaz Zaki di akarat itu. Ya, itu salah satunya. Salah satunya, ya. Salah satunya. Salah satunya itu di titik itu yang uang. Di titik itu yang uang. Nah, itulah yang menjadi pahala. Itulah yang dipasang. Seperti ini. Jadi, Pak, kita harus banyak belajar. Ya, InsyaAllah. Jadi, apapun kondisinya, Allah pasti memberikan yang terbaik. Karena pasti Allah memberikan yang terbaik. Pasti. Ibarat kata orang pulang malam di Bang Bobi. Kayak saya pulang malam. Rumah gelap. Gitu. Saya masuk di buku centong saya. Pasti saya marah. Betul nggak? Begitu. Lampu saya nyalain. Ternyata yang mukul mertua saya. Ini nge-flok lah. Nggak apa-apa. Ini kan cerita perubahan. Perubahan. Ya kan? Artinya, mertua itu udah baik. Dikasih anaknya. Bener nggak? Bener nggak? Betul. Dikasih kesempatan untuk silaturahim. Betul. Nah, Allah yang lebih dari itu, maka kita harus lebih berpaksa kebaikan. Kita begitu. Lebih bersangka. Baik-baik. Harus malah ya. Harus wajib kalau saya. Berpaksa kebaikan. Ketika dikasih nikmat kurang bersyukur. Ketika dikasih ujian ngeluh. Bahkan, di dalam ujian itu, dalam musibah katakan gitu ya. Pastikan setiap orang berdoa. Supaya bagaimana caranya musibah ini sempat berlalu. Kemudian, orang tersebut diberikan apa yang dia inginkan. Ketika doa itu belum dikabutkan, itu efeknya bisa lebih. Bisa lebih jauh lagi posat orang itu. Bukan hanya mengeluh, tapi bisa jadi berpaling. Jadi kayak, apa namanya? Kayak kalau dia sholat itu kayak. Kan aku udah sholat. Kan aku udah sholat. Aku udah puasa. Mau doa lagi? Kalau doa lagi, nanti jadi berharap sama Allah. Nanti gak enak lagi. Kalau gak dikabul, kecewa. Banyak yang gitu. Tapi janganlah yang begitu ya. Gak boleh, Pak Ustaz. Gak boleh, jangan. Tetap istiqomah aja. Istiqomah aja jalanin. Karena memang, kapan doa mau dikabulkan? Hanya Allah yang tahu. Betul. Karena pada prinsipnya gini, pemirsa doa itu pada intisarinya kan wujud kepat Tuhan, hamba kepada Allah. Doa itu sendiri sebenarnya perintah. Perintah. Kayak kita nih manusia kan. Udah, mohon maaf, mungkin kita banyak kesalahan. Iya kan? Dikasih nikmat untuk melihat aja udah Alhamdulillah. Iya, Pak. Dikasih nikmat untuk angkat tangan kita berdoa aja udah Alhamdulillah. Jadi gak usah terlalu nguntut, terlalu banyak. Lihatlah ke diri kita aja. Gitu kan? Dan memang doa itu tadi, kalau saya kutip dari apa yang disampaikan guru kita, Allah Sardhanu, bahwasannya yang pertama kan pengakuan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, manusia itu jahil. Bodoh. Karena memang selebihnya Allah yang tahu. Benar. Manusia masih sedikit aja yang tahu. Iya, sedikit. Yang ketiga yang paling penting, kita makhluk yang perlu merdosa hadirin. Benar itu harus ada. Kayak kita dikumpul di sini hadirin ya, udah pagi-pagi nih, ada Pak Kiai, ada Bang Bobi, ada saya, Bang Ajijai, gitu kan. Masa-masa cuma satu. Karena Allah masih tutup aib kita. Menutupi, ditutupi sama Allah. Benar gak? Kalau kita aib kita terbuka, mungkin gak ada pertemuan hari ini. Gak, gak. Iya benar. Malu, adanya malu. Iya. Memang betul. Salah satu aib itu ditutupi oleh Allah Ta'ala itu barangkali, ini barangkali menurut saya, kalau salah saya minta maaf, barangkali karena kita berusaha untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Dekat kepada Allah Ta'ala. Mencoba meningkatkan iman kita, mencoba meningkatkan ketatuan kita kepada Allah Ta'ala. Ini menurut saya barangkali, karena memang tidak ada dalil yang menceritakan seperti itu. Bagaimana Allah itu akan membuka aib atau menutup aib. Kita tidak tahu. Tetapi, berusaha untuk jadi baik. Amin. Emang pertemuan kita ini terjadi salah satunya karena Allah menutupi aib-aib kita. Tapi, perlu diingat juga bahwa pada saat ini juga ada satu yang terbuka, Pak Satu. Apa? Gerobak mubur ini. Mau laki. Kalau gerobak ini tidak terbuka, kita tidak mengumpul juga kan di sini. Iya, benar ya. Betul juga, Pak. Tapi yang bisa bikin kita mengumpul di sini, selain gerobak mubur terbuka, muburnya enak. Apa, Pak Ustadz? Ijin Allah. Ah, itu di atas segalanya ya. Itu di atas segalanya. Siapa tahu walaupun gerobak mubur terbuka, tapi terbukanya di rumah. Iya, jadi kita tidak menemukan di sini. Dan kalau masalah izin ketentuan Allah itu, Bang Bobi, ada yang biasa, ada yang mendapatkan ridho. Kalau pertemuan ini, ini ketentuan Allah. Tapi karena kita bersikir, mengingatkan suatu kebaikan, pasti ada ridho. Nah, salah dari daim-daim. Amin. 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 Saya pemirsa, kalau berkumpul, jangan lupa berzikir kepada Allah, sama-sama mengingatkan. Sama mengingatkan. Saling mengingatkan, kebaikan. Saling mengingatkan, betul. Karena perugian pemirsa, kalau kita kumpul, tidak ada manfaat. Boleh. Tidak bisa mengingatkan hati kita, untuk dekat kepada Allah. Betul. Betul sekali. Insya Allah. Lanjut, Ustaz. Kayaknya enak. Enak kan? Iya, saya paham banget nih. Aduh, kalau saya gak malu sama Mas Bobi aja, udah dua, tiga mangkok. Ayo, Pak Ustaz, tambah lagi. Ah, Mas Bobi aja. Kalau masih lapar lagi, buburnya campur nasi. Biar kenyang. Itu kan dulu gitu. Waktu masih mas wiswa itu. Kan makan nih nih, mie itu loh. Iya. Yang pinggir jalan. Oh iya, iya, iya. Makan mie, pakai bakwan. Bakwan. Cura-cura ada nasi gak? Iya. Gak nasi. Masukin. Jadi karbohidrat semua. Oh iya. Udah mie, nasi, bakwan. Tapi saya juga gitu dulu waktu jaman SMA, Pak Ustadz. Itu saya ceritanya udah diklat tuh. Diklat, nginep di sekolah gitu kan. Makan bubur, makan bubur. Tinggal dikit, masih lapar. Ada nasi kuning saya masukin aja. Mengenai nasi kuning. Menusar apaan semua. Makan itu yang enak banget. Kalau lagi lapar. Iya bener emang. Emang iya Ustadz. Jadi kerasa gitu ya. Kalau ada orang memang yang normal kalau lagi lapar Ustadz. Ada orang yang makan enak itu kalau. Kalau dijajanin. Nah. Itu kalau bisa, kalau kita jangan Ustadz. Kalau bisa ya. Kayak momennya itu kan sama nih. Ada teman kita pergi aja nih. Selalu bilang, ntar aku bawain oleh-oleh ya. Itu gak boleh sebenarnya. Gak boleh. Paling minim doakan. Mudah-mudahan hajimu mabroh. Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Bisa menjalankan wajib. Wajib. Amin amin. Kemudian sunnah hajinya. Amin amin amin. Itu harus didoain. Itu minim seperti itu. Baru. Belanjat. Baru. Misalnya. Jangan lah. Iya kadang-kadang gitu kan. Masnya dong. Gulangnya dong. Gitu kan. Air jam-jamnya dong. Itu jangan Pak Ustadz. Jangan. Jadi ngerepotin. Sebenarnya bukan ngerepotin. Apa? Sebenarnya dia termasuk orang du'afa dari sisi iman. Oh. Kalau lagi mau berangkat. Apa dari sisi iman. Tapi kadang-kadang. Kalau saya dibawain air jam-jam saya bingung. Kenapa? Air-nya doang jam-nya gak ada. Gak sih. Jangan-jangan. 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 Hobinya liang tiktok nih. Enggak. Kalau Pak Ustadz mau. Ini sini. Air jam. Jam itu masa Inggris. Artinya apa jam? Lompat kan? Air jam-jam. Jangan berarti air. Lompat-lompat. Sekarang gak bagus. Tapi benar kata tadi Pak Yahi. Bang Bu. Bapak Ustadz. Bahwa tanya ketika ada orang melakukan perbuatan baik. Jadi kita tidak perlu minta oleh-oleh ya. Tapi harapannya meminta kepada Allah untuk dia lebih taat kali ya. Iya. Itu yang nomor satu malahan. Dan itu jarang loh. Ditahukan sama teman-teman yang gak awah ya. Khusus saya emang jarang. Jarang sekali. Jadi memang kita harus ngajari. Jangan-jangan minta. Wah Allah itu dalam hati saya ceritakan. Tangan di atas lebih baik. Tangan dari tangan-tangan ke bawah. Kalau bisa doain. Kalau gak bisa nyanguin ya. Gak bisa nyanguin dari sisi materi. Doain. Itu akan lebih baik. Kalau doain orang yang berji haji. Lebih baik. Gak usah berharap. Iya. Udah. Gitu. Karena memang. Banyak dari saudara-saudara kita. Kali kita jaman jahiliah dulu juga begitu. Gak usah. Itu namanya dua hafal dari sisi man. Dua hafal dari sisi man. Tangan punya ini, punya ini. Udah punya ini kendaraan, punya ini. Maunya mintanya dikasih aja. Kan begitu. Iya. Banyak teman-teman yang jadi pejabat maunya diladenin. Diladenin. Padahal harusnya. Padahal itu harusnya dia yang jadi pejabat kan. Ngeladenin. Ngeladenin. Uangnya lebih banyak daripada bawahannya. Kan begitu ya. Kan begitu ya. Kasih kok. Tapi kebanyakan enggak. Ini diladenin kemari ke kota. Ke kota ini singgah. Mintanya ini. Minta enaknya. Yang belakangnya menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge. Bagaimana? Bagaimana? Cakep. Bagaimana? Bikin kecewa. Makanya kata Pak Ustadz Tano tadi. Hidup ini yang penting mulia. Buat apa kaya tapi hina. Artinya apa? Minta dihargai. Iya betul. Minta dikagumi. Bahkan minta-minta jabatan. Repot. Ada tuh di teman-teman saya tuh, Ustadz. Di negara. Itu jabatan tuh ya ratusan JT gitu. Ada. Gitu Pak Ustadz ya? Iya. Karena repot. Kayak begitu-begitu itu repot. Karena memang itu sudah mengakar mendarah daging. Kalau saya ya Alhamdulillah saya enggak berhubungan dengan beliau. Cuma saya tetap mau mengingatkan. Janganlah seperti itu. Tapi memang gimana? Kalau dia tuh mau jadi jabatan ini mau menang. Terus dia harus bayar. Nah dia kan harus ambil yang dia kasihin ke orang tersebut. Nyarinya. Itulah ya akhirnya bisa jadi ya korupsilah. Ini pastilah mau gimana. Kesitu-situ lagi Pak Ustadz ya? Makanya pajak dalam kegelapan. Nah. Iya. PDK pajak dalam kegelapan. Tapi Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Di mana Pak Ustadz? Dari kita sarapan bubur. Ini kan temanya kan sarapan sebenarnya ya. Bisa ngobrol sama Pak Ustadz. Ngobrolin buburnya udah. Ngobrolin apa aja. Isi dalam bubur. Kemudian. Pokoknya ngomongin tentang bubur. Sampai dengan. Musa Jaki datang. Ngobrol lagi kita masuk ke perkara yang lebih dalam lagi. Perkara iman. Sambil santai ini luar biasa Subhanallah. Ini kayaknya harus kita rutinkan. Amin. Ada sesuatu yang agak janggal dikit. Kayaknya. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Harus kita rutinkan. Iya. Ada yang ganggal gak Ustadz? Dikit-dikit aja sih. Cuma harus cari judulnya yang pas nih. Kalau arti rutinkan. Ikutan. Malah ikutan. Saya dari kemarin berpikir. Tapi dari pagi saya berpikir. Jadi posyandu itu bukan hanya milik barita. Tapi. Pasti posyandu itu pojok, sahabat iman, Ustadz Danu. Bagus lu. Posyandu. Pojok. Pojok. Sahabat iman. Sahabat iman, Ustadz Danu. Bagus tuh. Bagus. Posyandu. Dari ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Ini posyandu ya. Ini posyandu. Pojok. Sahabat iman, Ustadz Danu. Luar biasa. Ini dulu teman-teman. Alhamdulillah. Sedulur. Sedulur, sedulur. Ini. Eh udah sejam loh kita. Posyandu gak kerasa. Gak kerasa. Ini kita mau selesain. Karena ada sesuatu yang lebih. Ustadz. Ayo. Habis ini, Ustadz. Yang jelas. Bubur ini. Mantap. Mantap. Gimana mas? Mantap. Lillahita Allah. Lillahita Allah. Mantan. Kok mantan sih? Mantul tenang. Pokoknya ngagetin aja. Loh kok mantan. Saya bilang, kita bilang mantan. Eh, kamu ngomong apaan kan? Gitu. Dulur, dulur teman-teman. Nah, acara sarapan. Kita sudah itu. Nanti kita ketemu lain persempatan. Mau kita itu. Ngobrol. Ngobrol santai. Atau. Apa tadi? Posyandu. Posyandu apa tadi Ustadz? Pojok sahabat iman Ustadz Danu. Nah, itu bagus. Pokoknya kita tunggu. Mau kita acara sarapan. Kita makan. Kita. Ini apa? Sharing. 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 Atau di tempat yang lain lagi juga nanti mungkin. Ini. Ini. Nyanteng gitu. Kata-katanya itu agak aneh di teringat saya. Tapi saya sih. It's okay. It's okay. Yang penting kita kuatkan iman di semua lini kita selatu hari. Amin. Iman. Iman. Walaupun sarapan bubur, makanya empeng. Katanya empeng itu bisa asam murad. Bismillah. Namanya halal tetap halal. Empeng boleh dimakan, tapi jangan banyak-banyak. Dan yang lebih penting perbaiki ahlak. Perbaiki ahlak juga. Begitu teman-teman. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menjadi khasanah iman. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke bubur Cirebon. Iya, jangan lupa. Bubur Cirebon jalan Tebet. Mana? Mas Jafar. Tebet, ma? Tebet, Barat, Dalam Raya. Tebet, Barat, Dalam Raya. Insya Allah. Depan yang membayari itu ya? Ya, depan Bang BRI. Oke. Enak, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.